Halo you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang trik atau cara spin katana lobby tidal waves free fire terbaru. Nah sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan trik atau cara spin katana lobby tidal waves free fire terbaru. Yaitu adalah katana lobby yang sudah diriliskan hari ini di dalam event VATEDWELL. Nah jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya, tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Oke, dan seperti biasa sebelum masuk ke trik atau cara spinnya, bagi kalian yang pengen mendapatkan diamond free fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil diamond free fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah snack video, kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Dan aplikasi snack video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan diamond free fire secara gratis. Nah untuk mendapatkan diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233-294-017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi snack video selama 15 menit ya, setiap harinya. Nah nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo dana, ovo, shopee, pay, ataupun gopay, nanti kalian bisa top up-kan ke diamond free fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya setiakan di deskripsi. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan diamond free fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah katana lobby terbarunya, yaitu adalah katana lobby tidal waves itu ya. Dan itu tumben itu ya, diriliskannya di event fadded well, bukan di event look royal. Menurut kalian bagus atau tidak untuk katana lobby tidal waves-nya, menurut saya lumayan bagus itu ya untuk efeknya. Nah ini kalian bisa kunci 2 hadiah seperti itu ya, seperti biasa. Dan untuk 1 kali spin itu adalah 9 diamond. Nah ini kita langsung saja ya, masuk ke trick atau cara spin-nya. Seperti biasa kalian bisa hilangkan loadout yang kalian bawa. Terus selanjutnya kalian bisa ganti karakter kalian ini ya, seperti biasa. Kalian bisa ganti karakter kalian itu menjadi karakter Alvaro ini ya. Kita langsung cari saja untuk karakter Alvaro-nya itu ada di mana ini ya. Aduh ini hilang karakter Alvaro-nya. Sepertinya itu ada di atas, kita langsung pakai saja ya untuk karakter Alvaro-nya untuk trick atau cara spin kali ini. Nah ini sudah pakai karakter Alvaro, kalian bisa hilangkan untuk pet yang kalian bawa, maksudnya kalian bisa tidurkan terlebih dahulu. Terus selanjutnya kalian bisa tinggalkan juga ini ya, untuk skin senjata yang kalian bawa di lobby. Nah ini ya, kalian bisa tinggalkan dulu untuk skin senjata yang kalian bawa di lobby untuk trick atau cara spin kali ini. Nah setelah kalian tinggalkan semuanya, skin senjata, pet, dan yang lain-lain. Itu karakternya akan menjadi bot dan kalian bisa emote-emote 3 kali ya, seperti biasa, untuk menambah kehokian kalian. Nah ini langsung saja kalian bisa spam klik seperti itu, terus kalian bisa masuk ke x-jack. Kalian bisa spam sebanyak 3 kali ini ya, di x-jack. Nah setelah itu kalian bisa langsung coba spin kan, 1x spin 9 diamond. Bismillahirrohmanirrohim ya, apakah langsung dapat untuk katana lobby tidal waves terbaru? Dan ternyata dilewati itu ya, parah sekali. Padahal kalau nggak dilewati itu dapat ya, untuk katana lobby tidal waves terbarunya. Nah ini jangan tutus asa, kalian bisa emote-emote lagi ya, dulu 3 kali. Nah ini setelah kalian emote-emote 3 kali, kalian bisa langsung ganti ya, ini untuk karakter kalian. Kalian bisa ganti karakter kalian menjadi karakter wukong ya, karena untuk karakter wukong itu juga sering hokin ya. Saya gunakan untuk trik atau cara spin, siapa tahu hari ini juga hoki pakai karakter wukong. Nah ini selanjutnya kalian bisa emote-emote lagi 3 kali untuk menambah kehokian kalian. Nah setelah itu kalian bisa langsung spam klik dulu seperti biasa, terus kalian bisa spam x-jack magic cube sebanyak 3 kali. Nah setelah itu langsung saja ini ya, 1 kali spin, eh kedua kali spin yaitu adalah 19 diamond. Dan ternyata dilewati lagi itu ya, parah sekali. Ternyata dilewati lagi untuk katana lobby tidal waves-nya. Tetapi nggak apa-apa itu saya masih ada diamond 200 lebih itu ya, kita emote-emote lagi untuk mereset kehokian kita. Nah ini sudah saya re-loginkan, nah diamond saya sudah berkurang sekarang itu ya, sudah tidak nge-bug. Dan sekarang masih 225 diamond, kalian bisa ganti karakter kalian menjadi karakter Laura. Karena karakter Laura itu juga sering hokin ya, saya gunakan untuk trik atau cara spin. Nah ini kalian bisa emote-emote lagi sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya kalian bisa masuk lagi nih ya, ke katana lobby tidal waves-nya. Dan langsung saja ya, kalian bisa spam x-jack dulu sebanyak 3 kali seperti biasa di dalam penukaran magic cube. Terus langsung saja 49 diamond dan ternyata langsung dapat itu ya, mantap sekali. Ternyata itu langsung dapat untuk katana lobby tidal waves-nya itu sebanyak 3 kali spin itu ya. 1 kali spin 9 diamond, kedua kali spin itu adalah 19 diamond, dan ketiga kali spin itu adalah 49 diamond. Dan langsung dapat untuk katana lobby tidal waves-nya itu ya. Nah jadi untuk trik atau cara spin kali ini itu work ya, jadi silahkan kalian bisa langsung coba saja. Dan jangan lupa juga kalian bisa ikuti untuk mendapatkan diamond free fire secara gratis. Jadi nantinya kalian bisa mendapatkan diamond gratis seperti saya untuk meng-spin katana lobby tidal waves itu ya. Jadi tanpa mengeluarkan uang sedikit pun untuk top up itu ya, mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk trik atau cara spin kali ini. Dan juga kalian bisa ikuti untuk mendapatkan diamond free fire secara gratis menggunakan aplikasi snack video. Nah itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja ya. Ini saya mau betulkan dulu untuk karakter dan juga pet-nya. Kita langsung coba ya untuk katana lobby terbarunya. Yaitu adalah katana lobby tidal waves ini ya. Nah ini saya betulkan juga untuk loadout-nya. Terus untuk skill aktifnya ini saya aktifkan lagi. Terus selanjutnya ini kita langsung coba saja ya untuk katana lobby terbarunya. Yaitu adalah katana lobby tidal waves ini ya. Nah ini kita langsung pakai saja. Dan ini kalian bisa lihat ya. Ini saya asli dapat bukan editan ini ya. Asli dapat dengan berapa kali spin tadi itu ya. Kalian bisa ikuti saja untuk trik atau cara spin kali ini. Karena itu benar-benar hoki ya atau benar-benar work mendapatkan katana lobby tidal waves terbarunya. Nah ini kita langsung coba saja di dalam training ini ya untuk katana lobby terbarunya. Apakah bagus atau tidak ini kita langsung lihat saja ya untuk efeknya. Nah itu untuk efeknya itu ternyata sangat keren sekali ya. Di dalam permainan itu juga kelihatan itu ya untuk efeknya. Seperti apa itu ya seperti gelombang-gelombang petir atau apa itu ya air itu ya kalian bisa lihat sendiri. Terus kalau kalian menggunakan senjata dan katananya dimasukkan ke dalam wadahnya seperti itu. Itu nggak ada efeknya tetapi bentuknya itu sangat keren sekali itu ya berwarna biru itu ya warna kesukaan saya warna biru. Menurut kalian bagus atau tidak untuk katana lobby tidal waves terbarunya. Jadi silahkan kalian bisa ikuti saja ya untuk trik atau cara spin kali ini. Itu katana lobbynya sangat keren sekali ya untuk efeknya dan juga untuk wadahnya itu juga keren sekali ya bentuknya seperti itu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja ya untuk trik atau cara spin kali ini. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini silahkan kalian bisa coba saja untuk trik atau cara spin kali ini. Semoga di akun kalian bisa hoki juga 1x spin 9 daemon mendapatkan katana lobby terbarunya. Nah berarti cukup sekian semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Sub indo by broth3rmax